Ketua RW12 di Semanan Kalidres, Jakarta Barat, Harun Alamsjah dinonaktifkan oleh pihak Kelurahan Semanan karena diduga menggelapkan uang kebersihan. Harun mengaku sudah dua kali menerima surat peringatan, namun ia membantah melakukan penyelewengan dana. Menurutnya, awalnya ia ingin mengajukan peremajaan pengurus di 12 RT-nya karena dinilai tidak mau bekerja sama untuk mewujudkan program kerja dari pemerintah. Namun, ia malah dituduh menyelewengkan dana kebersihan oleh beberapa ketua RT. Menurut Harun, persoalan ini sudah ia adukan ke Komisi ADPRD DKI Jakarta pada Maret 2024. Berangkat dari aduan tersebut, Komisi ADPRD DKI Jakarta mempertemukan Harun dengan perwakilan pengurus RT. Dalam pertemuan itu, Harun turut membawa catatan keuangan kas warga RW12. Harun mengklaim Komisi ADPRD DKI Jakarta tak menemukan masalah dalam catatan keuangannya. Sebelumnya, Harun resmi dinonaktifkan sebagai ketua RW12 oleh Kelurahan Semanan pada April 2024. Lantaran dianggap melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang aturan RT dan RW. Kelurahan Semanan pun turut membenarkan penonaktifan Harun sebagai ketua RW12. Hmm, kalau menurut kalian gimana? Komen ya! Terima kasih telah menonton!